Intro Hey sahabat kece Terpilihnya Sudufadzo Musida Sebagai Miss Afrika Selatan Sungguh mengubah definisi kontes kecantikan yang selama ini Lebih identik dengan perempuan yang berambut panjang dan berkulit putih Dan Afrika Selatan 2 tahun ini Cukup menunjukkan kepada dunia Bahwa standar cantik tidak hanya mengedepankan fisik yang sempurna Setelah Zozi Binitunzi dengan warna kulit gelapnya Dan rambut super pendeknya Yang mirip potongan rambut laki-laki Akhirnya sukses terpilih menjadi Miss South Africa 2019 Bahkan menjadi pemenang di Miss Universe 2019 Tahun ini Afrika Selatan kembali menerapkan standar berbeda dalam kontes kecantikannya Akhir pekan lalu Miss Afrika Selatan yang baru dinobatkan Sudufadzo Musida dari Provinsi Limpopo yang berusia 24 tahun membawa pulang gelar tahun ini Sebagai pemenang Musida menerima hadiah lebih dari 3 juta ren atau sekitar 2,7 miliar rupiah lebih Termasuk mobil dan masa tinggal gratis 1 tahun di apartemen resmi Miss Afrika Selatan Tanpa ragu, media sosial dihebohkan dengan arti kemenangan bagi wanita Afrika Selatan Yang bangga dan menemukan kecantikan tanpa memiliki rambut alias botak Musida berbicara kepada Times Live Dan menjelaskan bahwa keputusannya untuk memotong rambut Membebaskannya dari mencari validasi dari kecantikan ideal yang sudah ketinggalan zaman Saya sedang berjalan kembali dari gym dan menyadari bahwa saya telah mencari validasi melalui rambut saya dan penampilan saya Saya melihat sebuah salon dan masuk untuk memotong bagian yang terasa sepertinya menahan saya Itu untuk kebebasan lebih dari apapun Ini tentang menemukan diri saya sendiri Kemenangan Musida menunjukkan langkah yang telah dibuat oleh kontes Miss Afrika Selatan Dalam merayakan kecantikan semua wanita Afrika Selatan Meskipun kontes dimulai pada tahun 1953 Miss South Africa yang berkulit hitam yaitu Jackie Mofokeng Baru dimahkotai setelah 40 tahun Ajang Miss Afrika Selatan digelar yaitu tahun 1993 Sejak saat itu hanya 9 wanita berkulit hitam yang memenangkan mahkota Termasuk Miss Universe 2019 Zozi Binitunsi Selama beberapa tahun terakhir kontes kecantikan ini menjadi lebih inklusif terhadap lebih banyak wanita Yang merupakan representasi penting di negara yang sangat beragam seperti Afrika Selatan Dengan mayoritas wanita di negara itu berkulit hitam Dan semuanya mewakili lebih dari 11 budaya yang berbeda Kontes tersebut tampaknya beralih dari standar kecantikan barat Dan mendefinisikan ulang kecantikan dalam istilah Afrika Ya Miss Afrika Selatan yang baru saja dinobatkan tidak hanya dirayakan Karena mewakili wanita yang memilih untuk menjadi botak Tetapi media sosial telah memperjuangkan fakta Bahwa dia memiliki lekuk tubuh Dia kemudian berterima kasih kepada Zozi Binitunsi Karena telah menginspirasi dia untuk mengikuti kontes Seperti Tunzi, Musida tumbuh di sebuah desa dan bercita-cita menjadi model Sebagai wanita pertama di Limpopo yang memenangkan kontes Dia tidak hanya mewakili definisi kecantikan yang sama sekali berbeda Tetapi juga seluruh budaya wanita yang belum pernah melihat wanita seperti mereka mengenakan mahkota Dia berkata, saya berdiri di sini dengan kebanggaan dan kegemiraan yang luar biasa Untuk mewakili bangsa yang begitu indah Salah satu wanita Fenda pertama Tapi tentu saja bukan yang terakhir yang menjadi Miss South Afrika